P.K. bertiga mengambil jalan memutar lagi. Setelah dua hari berikutnya, Kian Bai tiba-tiba berkata, Aku merasakan Oh Raka Kak. Sembari bicara, dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju lembah di depannya. King Feng juga tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Lin Suan penasaran, apakah ini saudara perempuan dari orang-orang ini? Dia juga mengikutinya. Memang ada sosok di lembah itu. Punggungnya menghadap ke semua orang. Tampaknya dia tidak sedang bertarung, tetapi sedang mengagumi bunga-bunga itu. Mengagumi bunga-bunga itu juga berarti memahami Dao Agung. Dia tidak tahu Dao Agung apa yang dipahami wanita ini. Saudari. Kian Bai langsung berlari mendekat. Wanita itu berbalik sambil tersenyum. Dia mengambilnya dari Kian Bai. Gadis kecil, di sini sangat berbahaya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jangan khawatir, King Feng tidak akan berada dalam bahaya bersamaku. Benar saja, King Feng juga berjalan mendekat dan berkata, Kakak, lama tidak bertemu. Lin Suan juga mengikutinya, tetapi dia segera tercengang. Dia bahkan membelalakan matanya karena tidak percaya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Eh, ternyata ada orang lain di sini. Wanita di depan juga mengangkat kepalanya dan tersenyum. Namun, ketika dia melihat Lin Suan, dia juga tertegun dan hampir berteriak. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu masih hidup? Dia benar-benar terkejut. Apakah Anda mengenalnya? Dia sangat kuat. Dia benar-benar bisa menghancurkan ilusiku. Kian Bai sangat terkejut. King Feng juga tercengang. Orang ini tampaknya memiliki latar belakang yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Lin Suan berkata, Sepertinya beritaku sudah tersebar. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Selain aku, apa yang terjadi pada yang lainnya? Harus ada berita yang disebarkan. Lin Suan sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Kinsianer di sini. Dia adalah seorang jenius dari Istana Akasia. Selain itu, dia juga seorang jenius dalam daftar pesiarah dan pengguna ilusi super. Tetapi mengapa pihak lainnya muncul di sini? Mungkinkah dia juga seorang iblis? Sebelumnya, dia sudah bertemu dengan orang-orang dari Istana Kekosongan Ungu dan Sekte tanpa batas. Tampaknya tidak semua iblis pergi ke kota iblis. Mereka juga akan pergi ke kota suci lainnya. Kinsianer bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak terkejut bertemu dengan seseorang dari kota suci di sini. Akan tetapi, pertemuannya dengan Lin Suan sungguh tak terduga baginya. Bukankah Lin Suan sudah mati? Dia dibunuh oleh Raja Bijak. Namun, mengapa dia masih bisa muncul di sini? Mungkinkah legenda itu palsu? Legenda yang Anda dengar itu seharusnya benar, tetapi akhir ceritanya berbeda. Saya menghindari pukulan itu. Mendengar ini, Kinsianer terkejut dan tidak berani mempercayainya. Itu adalah serangan dari seorang Saint King. Bahkan seorang Saint Venerable tidak dapat menghindarinya, tetapi Lin Suan mampu. Lin Suan berkata, Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kinsianer kembali sadar. Dia berkata bahwa yang lainnya seharusnya baik-baik saja. Mereka semua dibawa pergi oleh Raja Saint yang tak tertandingi dan dikembalikan ke kota Saint yang tak tertandingi. Lin Suan menghela nafas lega ketika mendengar bahwa murong kinceng dan naga merah tidak dalam bahaya. Itu hebat. Yang paling ia khawatirkan sekarang adalah orang-orang ini. Selama orang-orang ini kembali ke kota suci, mereka akan baik-baik saja. Terima kasih telah memberitahuku. Aku tidak akan mengganggu reuni kalian lagi. Peri, bisakah kau memberiku peta? Aku ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Apakah Anda ingin kembali? Kinsianer berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak kembali sekarang. Peerless Saint City langsung menyerang tiga kota suci untuk Anda dan menghancurkan banyak dunia bintang. Jika kau keluar sekarang, kau akan menjadi sasaran tiga kota suci. Mungkin akan terjadi pertempuran yang mengerikan. Lin Suan terkejut lagi saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Raja Suci yang tak tertandingi akan melawan balik dengan begitu gila. Namun, cepat atau lambat dia harus kembali. Kinsianer berkata, mengapa kamu tidak kembali pada waktu tertentu? Misalnya, ketika Anda kembali ke surga suci. Saya pikir saat itu, di hadapan begitu banyak kota suci, para raja bijak itu tidak akan menyerang kalian secara terbuka. Apa pembahasan dao surga suci? Lin Suan bingung. Kinsianer bahkan lebih terkejut lagi. Kamu tidak tahu, bukankah orang-orang di kota suci memberitahumu? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku bergabung dengan kota suci, aku tidak menghabiskan banyak waktu di kota suci. Sebagian besar waktu saya ada di luar. Sesungguhnya, ada legenda tentang Anda di mana-mana. Kinsianer tersenyum. Ini adalah peristiwa besar di dunia bintang kedua, dan ini adalah yang paling penting. Perayaan ini diadakan setiap seribu tahun sekali. Ketika diskusi dao surga suci dimulai, hampir semua kota suci dan beberapa keluarga teratas akan berpartisipasi. Tidak ada batasan usia, dan tingkat kultifasinya terbatas pada mereka yang berada di bawah alam raja suci. Anda dapat menganggapnya sebagai kompetisi besar. Para peserta bukan hanya akan mewakili kota suci mereka, tetapi pemenangnya juga akan memiliki nama yang terukir di aula suci dan menerima kemuliaan tertinggi. Ada juga hadiah karena tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa diskusi dao di surga suci adalah sesuatu yang setiap orang bijak ingin ikuti. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lin Suan sangat terkejut. Sepertinya ada banyak hal yang tidak diketahuinya. Namun, dia menduga bahwa jika ketiga raja suci tidak menyerangnya, raja suci yang tak tertandingi mungkin akan memberitahunya tentang hal itu saat dia kembali. Berapa lama waktu yang ada? Diskusi dao di surga suci akan segera dimulai. Tidak banyak? Masih ada 10 tahun. 10 tahun memang tidak banyak. Bagi orang-orang seperti mereka, butuh lebih dari 10 tahun untuk berkultivasi dalam pengasingan. Melihat keraguan Lin Suan, Qin Sianer menambahkan, kamu sebenarnya bisa berkultivasi di sini. Tidak akan terlambat bagimu untuk kembali saat kamu sudah lebih kuat. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata, apalagi 10 tahun. Jumlah waktu ini tidak berarti apa-apa baginya. Terlebih lagi, dia hanya memiliki setengah dari kekuatannya sekarang. Dia siap untuk memulihkan diri. Mengenai kabar bahwa dia masih hidup, dia siap menggunakan beberapa cara untuk mengirimkannya kembali. Untungnya, tombak penghancur besar berada di tangan raja suci yang tak tertandingi dan masih memiliki jejak jiwanya di sana. Dia bisa menggunakan jiwanya untuk mengirimkannya kembali. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk itu. Mengenai pembahasan Dao Surga Suci, karena itu adalah peristiwa paling penting di dunia bintang kedua, dia pasti tidak akan melewatkannya. Aula Mata Air Kuning, rumah besar yang sunyi, kota seribu iblis, tunggu saja. Saat dia muncul lagi, dia tidak akan mengampuni tiga kota suci. Adapun tiga raja suci yang telah menyerangnya, terutama raja suci mata air kuning, dia secara pribadi akan membunuh mereka suatu hari nanti. Kamu sungguh beruntung karena dipilih oleh saudaraku. Biar ku beritahu, adikku adalah putri dari klan Ruba Ekor Sembilan. Qian Bai mendengus pelan. Lin Suan sangat terkejut. Memang, Qin Sianer juga berasal dari klan Iblis. Selain itu, dia berasal dari klan Ruba Ekor Sembilan yang legendaris. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Qin Sianer menatap Lin Suan dan berkata, kami hanya cabang dari klan Ruba Ekor Sembilan. Klan Ruba Ekor Sembilan yang sebenarnya tidak seharusnya berada di dunia bintang kedua. Lin Suan mengangguk setuju. Misalnya, dia telah melihat banyak anggota klan naga. Namun, sarang 10 ribu naga yang sebenarnya ada di dunia roh sejati. Kalau dipikir-pikir, bintang kaisar terkubur juga pasti punya bola naga. Perkemahan utama klan Ruba Ekor Sembilan mungkin berada di bintang kaisar terkubur yang legendaris. Meski merupakan sebuah cabang, tetap saja klan Ruba Ekor Sembilan. Tidak heran teknik ilusi Qin Sianer begitu kuat. Tidak heran gadis kecil ini memiliki teknik ilusi yang mengerikan di usianya yang masih muda. Ini merupakan bakat garis keturunan. Baiklah, mari kita kembali. Oh benar, Lin Gongzi, kamu harus benar-benar mengubah penampilanmu. Jika orang-orang dari kota suci lainnya melihat berita ini dan mengirimkannya kembali, itu akan sangat berbahaya. Jika itu yang terjadi, itu akan buruk. Lin Suan mengangguk. Dia telah mengubah penampilannya. Dengan jiwa pedang naga agung, kecuali dia adalah penguasa sage sejati, tidak seorang pun akan dapat melihat identitasnya. Adapun Qian Bai dan Qing Feng, setelah Qin Sianer berbicara, mereka berdua juga mengangguk. Mereka pasti tidak akan membocorkan informasi apapun. Setelah itu, mereka berempat keluar dari segel itu. Setelah ini, banyak orang dengan hormat menyapa Qin Sianer ketika mereka melihatnya. Beberapa jenius muda bahkan memiliki mata merah menyala. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan sang putri, mereka akan terbang ke langit. Namun, saat mereka melihat seorang pemuda tak dikenal berdiri di samping Qin Sianer, mata mereka dipenuhi rasa cemburu. Sial, siapa orang ini? Mereka menggertakan gigi karena marah. Tentu saja, selain klan rubah ekor sembilan, ada juga klan iblis kuat lainnya yang memasuki segel tersebut. Bahkan ada beberapa yang berani menyerang Qin Sianer secara langsung. Harus dikatakan bahwa mereka sangat berani. Namun, nasib mereka sangat menyedihkan. Kecepatan Qin Sianer bahkan lebih mengerikan dari Qian Bai. Hanya dengan tatapannya saja, dia telah langsung memenjarakan jiwa orang-orang yang menyerangnya, membuat mereka tidak dapat melawan sama sekali. Klan rubah ekor sembilan sangat ahli dalam teknik ilusi. Tampaknya dia harus mempelajarinya dengan benar ketika dia memiliki kesempatan. Lin Xuan juga sangat terkejut dengan teknik ilusi orang-orang ini. Hari-hari berikutnya relatif tenang. Pada dasarnya, tidak ada yang berani memprovokasi tim ini. Namun, pada hari ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada tiga sosok di depan mereka, dan tubuh mereka sama-sama menakutkan. Mereka menatap Qin Sianer dengan mata merah menyala. Mereka tidak menyangka akan seberuntung itu bertemu dengan peris seperti itu. Kembali bersama kami. Mereka bertiga tidak mengizinkan penjelasan apapun dan langsung menyerang ke depan. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. King Feng berteriak dingin dan menyerang ke depan. Dia berubah menjadi enam dopelganger dan bertarung dengan mereka. Namun, mereka bertiga sangat aneh. Tubuh mereka berubah menjadi asap hitam dan kemudian menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah menghindari serangan King Feng. 4162. Orang-orang ini menghindari serangan King Feng dan berubah menjadi asap hitam, menyerang ke arah Qin Sianer. Hukum hitam menyebar, menyala dengan cahaya, membentuk dua pedang pembunuh hitam yang menebas ke depan dengan ganas. Itu menyelimuti Qin Sianer. Tidak bagus. Ekspresi King Feng berubah. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini datang untuk Qin Sianer? Qin Sianer menyipitkan matanya dan memperlihatkan senyuman. Gelombang cahaya merah melesat keluar dari matanya. Jelas, dia menggunakan teknik matanya. Seperti yang diharapkan, meskipun tubuh kedua orang itu berubah menjadi asap hitam, jiwa mereka tidak dapat keluar sama sekali. Mereka masih terpengaruh oleh teknik ilusi. Dengan dua bunyi gedebuk, keduanya jatuh ke tanah. Mulut mereka berbusa dan gemetar tak henti-hentinya. Melihat ini, Qin Bai mencibir. Beraninya mereka membunuh adikku dengan kekuatan yang begitu kecil. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Namun, tepat setelah dia mengatakan itu, Lin Xuan memperingatkannya untuk berhati-hati. Dengan lambayan tangannya, dia menamparkan kekosongan di sekitarnya dan sebuah sosok tertampar keluar. Qin Bai terkejut karena sosok itu sangat dekat dengannya. Jika bukan karena Lin Xuan, dia akan dalam bahaya. Sialan, apakah ada orang lain? Qin Feng juga bergegas kembali dan membentuk enam klon untuk menghalangi mereka. Pada saat yang sama, langit di sekitarnya menjadi gelap dan bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara. Bahkan ada angin kencang dan hujan deras. Tidak bagus, ini bukan hanya satu atau dua orang. Kakak, ayo kita pergi. Raut wajah Kian Bai juga berubah dingin. Ledakan. Hukum yang mengerikan memenuhi udara dan pertempuran besar pun terjadi seketika. Orang-orang yang bersembunyi di balik asap hitam itu sungguh menakutkan. Dan jumlahnya banyak. Ada lebih dari 30 orang, dan hanya 4 orang di pihak mereka. Itu setara dengan 1 lawan 10. Untungnya, mereka semua sangat kuat. Qin Sianir juga merupakan ahli dalam daftar pesiarah. Selain itu, teknik ilusinya sangat mengerikan. Seringkali hanya dengan melihatnya saja dapat menyebabkan jiwa banyak orang terpengaruh. Berdengung. Tiba-tiba dua telapak tangan terjulur dari asap hitam. Ini adalah dua telapak tangan berwarna ungu, penuh dengan pola. Di tengah telapak tangan mereka, ada dua kata kuno. Itulah kekuatan segel. Dalam sekejap, mereka telah mengunci Qin Sianir, ingin menyegelnya. Qin Sianir mundur dan mengeluarkan sitarnya, melepaskan gelombang suara. Ia berubah menjadi bilah tajam dan bertarung melawan telapak tangan ungu. Benturan antara keduanya sangat mengerikan. Kedua telapak tangan itu terbanting ke belakang, tetapi tidak hancur. Jelaslah, penyerangnya merupakan seorang santo kecil puncak. Qian Bai dan Qing Feng ditekan. Meskipun mereka berdua kuat, mereka terlalu kuat untuk bertarung satu lawan sepuluh. Lagipula, orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah para ahli. Untungnya, Lin Suan ada di sini. Cahaya dingin melintas di mata Lin Suan. Dia baru saja diburu, jadi dia secara alami tahu bagaimana rasanya diburu. Siapakah yang mengira bahwa orang-orang ini benar-benar berani menyerang? Meski tidak ditujukan padanya, dia tetap saja marah. Huh. Satu demi satu, pedang-pedang tempur berterbangan. 36 pedang tempur biduk surgawi dengan cepat berputar-putar. Pedang ki di atasnya sungguh menakjubkan, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, Lin Suan memblokir hampir setengah dari orang-orang. Apakah dia sekuat itu? Qing Feng menarik nafas dalam-dalam. Mata Qian Tian terbelalak tak percaya. Berdengung. Pada saat ini, sepasang telapak tangan ungu lainnya menamparkan Lin Suan dengan kekuatan penyegelan, ingin menyegelnya. Jelas, mereka dapat mengetahui bahwa Lin Suan adalah lawan yang sulit. Meskipun Lin Suan hanya memiliki setengah dari kekuatannya sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang suci biasa. Dia mengendalikan 36 pedang pertempuran biduk surgawi untuk bertarung. Pedang ki pada pedang-pedang itu memotong segalanya. Pohon palem ungu tidak dapat mendekat. Tampaknya dia harus menggunakan beberapa metode. Dia menarik nafas dalam-dalam dan hendak menggunakan tai chi. Namun, pada saat ini, terdengar lolongan panjang dari jauh. Cakar Qing Hu. Kemudian, sebuah lampu hijau berkedip dan berubah menjadi dua telapak tangan mengerikan yang menamparkan ke bawah. Ini secara langsung membubarkan kabut hitam di sekitarnya. Sosok itu menyerbu dengan kuat dan banyak orang terpental. Bagus, Qian Bai tersenyum. Dong Hu Lai ada di sini. Lin Suan juga terkejut saat melihat seorang pria kurang ajar menyerbu ke arahnya. Aura iblis di tubuhnya terus menyebar. Itu dia, Lin Suan tercengang. Dia kenal orang ini. Dia adalah orang yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dia ingat benar bahwa orang ini bernama Dong Hu Lai. Mungkinkah dia mengenal Qin Sianer dan yang lainnya? Setelah Dong Hu Lai tiba, dia mengeluarkan pedang panjang berwarna hijau dan menebas ke segala arah. Pada saat yang sama, dia menggunakan green fox claw dan terus menyerang. Dia mengirim banyak orang terbang dan hampir tiba. Qin Sianer, kamu baik-baik saja. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Qin Sianer sedikit mengernyit, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, niat membunuh di mata Dong Hu Lai meledak lagi. Itu kamu. Kamu berani menyerang Sianer. Kau sedang mencari kematian. Dia mengayunkan cakarnya ke arah Lin Suan. Cakar rubah hijau itu bergerak di udara. Itu menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. 36 pedang pertempuran biduk surgawi menutupi langit seperti naga dan membuat cakar hijau beterbangan. Lin Suan berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Qian Bai juga berkata, Dong Hu Lai, kamu salah orang. Orang ini adalah teman kita. Apa? Teman? Dong Hu Lai mengerutkan kening. Bukankah dia bersekongkol dengan orang-orang ini? Qin Sianer menggelengkan kepalanya. Dia temanku. Jangan serang dia lagi. Sianer, bagaimana manusia bisa mempercayaimu? Mungkin orang-orang ini tertarik padanya. Qin Sianer mengerutkan kening. Jangan bicara lagi. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Dong Hu Lai mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap orang-orang di depannya. Siapa kamu? Beraninya kau menyerang Saintes dari klan rubah ekor sembilan milikku. Kau ingin mati? Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka status Qin Sianer di klan rubah ekor sembilan begitu tinggi. He he. Kabut hitam di depannya menyebar lagi. Dua mata ungu menatapnya. Saintes, kau juga seorang putri. Kami akan menangkapmu. Saat dia berbicara, kabut hitam kembali menyerbu. Mencari kematian. Hu Dong Li dan yang lainnya menyerang maju lagi. Pertarungan hebat pun terjadi. Kali ini, pertempuran itu bahkan lebih mengerikan. Kabut hitam semakin membumbung dari sekeliling. Tidak bagus. Ketika King Feng melihat pemandangan ini, dia menggigit jarinya dan menggambar pola aneh di gelabelannya. Pada saat berikutnya, ia meraung ke langit. Tubuhnya berangsur-angsur membesar. Kemudian, empat ekor muncul di punggungnya dan menari tanpa henti. Raungan mengguncang langit dan bumi. Raungan itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna biru kehijauan yang merobek sembilan langit dan mekar di langit. Semua orang di area tertutup melihatnya. Itu adalah sinyal bahaya dari keluarga kerajaan ekor sembilan. Seseorang berani menyerang anggota keluarga kerajaan. Semua orang itu tercengang. Pada saat yang sama, ada sosok-sosok kuat lain di luar area tersegel yang langsung meraung keluar. Mereka menerobos kekosongan dan menyerbu masuk. Mundur. Kabut hitam menyebar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga memberi perintah untuk mundur. Mereka mundur seperti air pasang. Pada saat ini, ekornya melingkar. Itu bertabrakan dengan mata ungu itu. Ekor yang mengerikan itu mundur. Namun, ia masih menangkap tiga kabut hitam dan menatap mereka. Kabut hitam lainnya menghilang. Beberapa sosok kuat muncul di sekitarnya. Setelah mereka muncul, mereka melihat ke arah Kinsianer. Nona, Apakah Anda baik-baik saja? 4163. Kinsianer menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, Siapa orang-orang ini? Seorang venerate suci melambaikan tangannya dan meraih tiga garis kabut hitam. Kemudian, ia menggunakan kekuatan hukum. Tiga garis kabut hitam itu terus membesar dan berubah menjadi tiga binatang iblis hitam. Melihat pemandangan ini, orang itu mengerutkan kening. Klan Black Gold Sparrow. Apakah mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka? Mereka mungkin hanya kambing hitam. Musuh yang sebenarnya ada di dalam kegelapan. Ayo pergi. Di sini tidak aman. Kinsianer menarik nafas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin. Bawa orang-orang ini kembali dan periksalah jiwa mereka. Pada saat yang sama, selidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuhku di tengah jalan. Pada titik ini, kilatan dingin muncul di mata indahnya. Tak lama kemudian, tiga burung pipit emas hitam disingkirkan. Dengan empat orang suci yang mengawal mereka, Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan segel dengan selamat. Lalu, mereka terbang ke kejauhan. Setelah terbang selama berhari-hari, sebuah kota besar akhirnya muncul di hadapan mereka. Kota itu seperti sebuah negara. Ini adalah kota Kekaisaran Ruba Ekor Sembilan. Setelah masuk, semua orang menghela nafas lega. Baiklah, aku lelah. Kalian turun saja dan lakukan apa yang ingin kalian. Kalian lakukan. Kempat yang mulia suci itu pergi. Hu Dongli ingin mengatakan sesuatu. Qin Xianer juga mengatakan bahwa kamu harus pergi terlebih dahulu. Bagaimana dengan anak ini? Dia menatap Lin Suan dengan tatapan membunuh. Sudah ku bilang dia temanku. Aku yang mengaturnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Qin Xianer dingin. Kemudian, dia pergi bersama Qian Bai, King Feng, Lin Suan dan yang lainnya. Sebagai seorang saintes, Qin Xianer memiliki istana dan wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia datang ke wilayahnya sendiri. Ketika dia tiba di wilayahnya, dia benar-benar santai. Dia mengaktifkan formasi di sekitarnya. Kemudian, mereka berjalan menaiki gunung di sepanjang jalan setapak pegunungan. King Feng, bawa Qian Bai beristirahat. Kemudian, dia dan Lin Suan melanjutkan perjalanan mereka berdua lagi. Qin Xianer menunjuk ke gunung terdekat dan berkata, kamu bisa beristirahat di sini. Aku akan berada tepat di sampingmu. Sangat dekat. Benar saja, gunung-gunung mereka bersebelahan. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk dulu. Lin Suan tidak bersikap sopan. Lagi pula, kondisinya tidak begitu baik saat ini. Dia ingin memulihkan kekuatannya terlebih dahulu, jadi dia langsung memasuki istana di sebelahnya. Selanjutnya, Lin Suan menyiapkan susunan penyegelan. Selanjutnya, Lin Suan mengeluarkan beberapa harta alam dan mulai pulih dengan cepat. Proses ini berlangsung sekitar 10 hari. Lin Suan menelan banyak ramuan dan harta surgawi, dan akhirnya pulih sepenuhnya. Dia tidak terluka serius pada awalnya, tetapi dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi. Namun, Void Divine Furnace memblokir serangan itu, jadi dia hanya terluka ringan. Setelah 10 hari pemulihan, Lin Suan mulai berkomunikasi dengan Lin Suan. Dia tidak tahu seberapa jauh dari kota Ushuang. Oleh karena itu, demi keamanan, dia mengirimkan riak jiwa ke jejak jiwanya. Kota tanpa akhir. Raja Suci yang tak tertandingi sedang duduk bersila di wilayah rahasianya sendiri. Ada lubang hitam yang mengambang di belakangnya. Di sampingnya ada pedang dan tombak hitam. Tiba-tiba, tombak hitam itu mulai bergetar ketika kaki iblis yang tak terbatas mulai bergetar. Raja Sein yang tak tertandingi membuka matanya. Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, dia merasakan jiwanya bergetar. Kemudian, dia sangat gembira. Ini adalah riak jiwa Junior Brother. Sepertinya dia belum mati. Hebat sekali. Raja Sein yang tak tertandingi menghela nafas lega. Sepertinya dia harus memberitahu anak-anak lain. Kalau tidak, mereka tidak perlu khawatir. Raja Suci yang tak tertandingi bersiap untuk membocorkan berita itu kepada Naga Merah dan Murong King Cheng. Mengenai yang lainnya, dia akan merahasiakannya untuk saat ini. Dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Kali ini, ketiga kota Suci telah bertindak begitu gegabuh. Tentu saja, dia tidak akan menahan diri. Raja Suci Wushuang mengirimkan pusaran air untuk menyebarkan berita tersebut. Memang, Murong King Cheng dan Crimson Dragon menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Lin Xuan tidak mati. Sekarang kekhawatiran terbesar mereka telah hilang, langkah selanjutnya adalah mendiskusikan cara membalas dendam. Di sisi lain, sosok hitam muncul di planet Tianming. Berdiri di hadapannya adalah utusan perunggu yang bertopeng. Apakah misinya telah selesai? Utusan perunggu bertanya. Meskipun dia tidak melakukannya secara pribadi, dia terkena serangan Sein King. Dia pasti akan mati. Baiklah, Anda boleh pergi. Saya akan menghubungi Anda lagi jika ada sesuatu. Sosok hitam itu berubah menjadi sinar cahaya dan pergi. Tak lama kemudian, dia keluar dari planet Tianming dan terbang kekejauhan. Dia menyatu dengan kehampaan. Tidak seorang pun akan tahu keberadaannya. Akan tetapi, saat dia hendak pergi, terdengar auman naga. Dalam sekejap, kekosongan itu terpotong setengah. Dengan teriakan, tubuh lelaki itu terbelah. Darah sucinya mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Jiwa lelaki itu mencoba melarikan diri, tetapi pada saat itu, sebuah palu menimpanya. Tubuhnya telah hancur total. Bahkan jiwanya telah hancur. Di dalam kehampaan, seorang wanita tua yang memegang keranjang bunga muncul. Gunting naga itu menyusut dan memasuki keranjangnya. Di sampingnya, seorang pria kekar berjalan keluar. Tubuhnya diselimuti api, dan palu di tangannya luar biasa berat. Seolah-olah dia bisa menghancurkan sebuah planet dengan satu pukulan. Dunia laki-laki memang ada hubungannya dengan mereka. Pria kekar itu berkata dengan dingin. Nenek Hua mengerutkan kening. Sialan, sepertinya peringatan yang kuberikan terakhir kali tidak cukup. Mereka masih berani menyerang kita. Kenapa kita tidak membunuh mereka secara langsung? Pria kekar itu menata planet Tian Ming. Nenek Hua menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukan saat yang tepat untuk menyerang mereka. Mari kita beri mereka peringatan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus membuat rencana yang baik. Ada beberapa orang di alam astral kedua yang perlu dibersihkan. Setelah berkata demikian, matanya yang keruh tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Pada saat berikutnya, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke alam semesta. Green Hill, ibu kota kekaisaran. Lin Suan menjadi tenang setelah selesai menyampaikan pesan. Dia pikir kakak seniornya seharusnya bisa menerimanya. Dengan begitu, dia bisa berkultivasi dengan tenang di sini. Lin Suan telah memperoleh banyak keuntungan di dunia labu. Sekarang, ia perlu mengkonsolidasikannya. Lin Suan telah melahap petir dan mengembangkan bentuk kehidupannya. Oleh karena itu, ia bersiap untuk menerobos ke tahap akhir Sein kecil. Ada banyak harta surgawi dan pil spiritual di sekelilingnya. Lin Suan membentuk segel dan mulai menerobos dengan sekuat tenaga. Ledakan. Ledakan. Hukum yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekitarnya, dan pusaran besar muncul di langit. Awan hitam bermunculan dan kilat menyambar seakan hendak menghancurkan segalanya. Pemandangan seperti itu tentu saja membuat khawatir penduduk di ibu kota kekaisaran. Kin Sianir juga terkejut. Dia berjalan keluar dari istana dan melihat aura mengerikan di sampingnya. Apakah anak ini akan berhasil? Memikirkan hal ini, dia mendesah. Dia hanya seorang Sein kecil sekarang, tetapi dia sudah sangat kuat. Aku jadi penasaran akan seberapa kuat dia setelah dia berhasil menembus level itu. Memikirkan hal ini, tubuhnya bergoyang dan dia mundur. Di sisi lain, Qian Bai dan yang lainnya juga mundur. Mereka menatap formasi susunan yang mengerikan itu dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah Lin Gongzi akan berhasil lagi? King Feng sangat terkejut. Bukankah petir ini terlalu menakutkan? Banyak orang di ibu kota kekaisaran yang melihat ke sana. Itu adalah wilayah Saintes. Apakah Saintes akan menerobos? Hebat! Kin Sianir akan mencapai terobosan. Dia akan menjadi Sein Soverein. Para tetua ibu kota kekaisaran tampak bersemangat. Tentu saja, ada juga yang tampak muram. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kin Sianir adalah Saintes dari Ruba Ekor Sembilan. Dia juga seorang putri. Namun, ibu kota kekaisaran memiliki lebih dari satu putri. Yang lebih penting, masih banyak pangeran. Semua pangeran ini adalah pesaing. Kin Sianir kuat, jadi mereka tentu saja tidak senang. Pergi dan cari tahu. Orang-orang ini pergi dan mencari tahu. Namun, Kin Sianir telah mengaktifkan formasi dan mengisolasi semua orang agar tidak masuk. Dia tidak ingin terobosan Lin Suan terganggu. 4164. Orang-orang di luar sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Mereka hanya bisa merasakan petir yang mengerikan itu menyebar. Hal ini mengejutkan mereka. Mungkinkah petir ini benar-benar menerobos ke alam yang mulia? Banyak orang kembali untuk melapor. Namun, petir yang mengerikan ini berlangsung selama setengah bulan. Tiba-tiba dia menghilang. Semua orang tercengang. Mungkinkah? Para pangeran dan putri menarik nafas dalam-dalam. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Mungkinkah gadis suci gagal menerobos? Jika memang begitu, alangkah baiknya. Akan lebih baik jika dia mengamuk. Banyak putri mencibir. Kin Sianir dan yang lainnya juga tercengang. Hilang. Mungkinkah dia berhasil? Namun, seharusnya tidak. Ini berbeda dengan adegan keberhasilan. Mungkinkah dia gagal? Mereka semua bergegas. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kin Sianir. Lin Suan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Aku baik-baik saja. Aku baru saja berhasil. Maaf mengganggumu. Keributan itu benar-benar besar. Kin Sianir tersenyum. King Feng juga tercengang. Dia baru menyadari bahwa Lin Suan hanyalah seorang sein kecil yang terlambat. Terlebih lagi, dia tampak baru saja membuat terobosan. Adegan terobosan mungkin tidak lebih lemah daripada menerobos ke alam suci yang mulia. Apa yang terjadi dengan orang ini? Baiklah, saya baik-baik saja. Saya masih harus berkonsolidasi. Sampai jumpa dua hari lagi. Lin Suan melambaikan tangannya dan menutup pintu Aula. Kemudian, dia duduk lagi. Kali ini, mereka berhasil menembus alam sein kecil. Kekuatannya kembali meningkat. Dia mungkin bisa menembus alam venerate suci lain kali. Kecepatan ini sangat mengejutkannya. Berkat kesempatan di dunia labu, ia mengubah bentuk kehidupannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menerobos dalam waktu sesingkat itu. Harus dikatakan bahwa jauh lebih sulit baginya untuk menerobos dibandingkan dengan orang lain. Hal ini wajar saja. Tubuh Ilahi Sembilan yang merupakan salah satu tubuh terkuat di alam semesta. Energi yang dibutuhkan untuk menerobos jauh melampaui imajinasi para orang suci itu. Lin Suan masih memiliki roh pedang naga agung. Begitu dia berhasil menembus level itu, kekuatannya akan jauh melampaui mereka yang levelnya sama. Bahkan sekarang, Lin Suan merasa bahwa dirinya tidak ada bedanya dengan seorang kultifator alam suci yang mulia di masa awal. Jika berita ini tersebar, mungkin orang-orang akan ketakutan. Perlu diketahui bahwa pembagian saint realem sangat ketat. Sangat sulit untuk menerobosnya. Selain itu, celahnya hanya kecil. Misalnya, small saint yang berada di tahap tengah dapat melawan small saint yang berada di tahap akhir. Akan tetapi, seratus kali lebih sulit bagi seorang santo kecil untuk melawan seorang yang mulia. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, Lin Suan sekarang memiliki keyakinan seperti itu. Lin Suan menduga bahwa begitu dia benar-benar berhasil menjadi seorang saint venerable, dia akan mampu membunuh orang yang levelnya sama seperti dia semudah memotong sayuran. Terlebih lagi, kali ini dia mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Dia berhasil memadatkan hukum petir. Terlebih lagi, itu bukan hukum petir biasa. Lin Suan menyebutnya hukum petir. Ini karena dia telah menyerap sejumlah besar petir di Thunder Rolling Mountain. Ditambah dengan Thunder Tribulation dari terobosannya sebelumnya, dia telah membentuk hukum ini. Seperti api, petir merupakan kekuatan yang dahsyat, dan membawa serta niat untuk menghancurkan. Kecepatan Rai juga sangat cepat. Setelah hukumnya matang, kekuatan Lin Suan akan meningkat lagi. Setelah menstabilkan basis kultivasinya, Lin Suan memasuki daun mimpi dan mulai mengasah hukum petirnya. Orang-orang di luar berdiskusi dengan bersemangat. Mereka mengirakin Sianer telah gagal dalam terobosannya. Beberapa dari mereka bersuka cita atas kemalangannya dan bahkan mengirim orang untuk menghiburnya. Benar saja, cukup banyak putri yang mengirimkan hadiah, dan semuanya dikirim oleh para pangeran dan putri. Mereka ingin menggunakan alasan pengiriman harta karun untuk melihat seperti apa situasinya. Namun, mereka kecewa. Kin Sianer masih dalam tahap akhir dari Sein kecil. Namun, suasana hatinya sangat baik dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda depresi. Akhirnya, ketika orang-orang ini pergi, Hudong Li juga tiba. Setelah tiba, dia berlari menaiki gunung dengan langkah lebar. Sianer, kamu baik-baik saja. Setelah dia tiba, dia bertanya dengan khawatir. Kin Sianer sedikit mengernyit. Kian Bai yang berada di sampingnya pun ikut berkata lembut, Hudong Li, perhatikanlah cara kamu memanggilnya. Mengapa Anda tidak memanggilnya Santa atau Putri? Sianer bukanlah seseorang yang bisa Anda panggil dengan sebutan itu. Mendengar ini, Hudong Li tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Putri kecil Kian Bai, adikmu dan aku tumbuh bersama. Kami adalah kekasih masa kecil. Hubungan kami sangat baik. Lagi pula, di masa depan, adikmu adalah wanitaku. Tidak ada salahnya aku memanggilnya Sianer sekarang. Kin Sianer mengerutkan kening. Siapa yang memberitahumu bahwa aku ingin menjadi wanitamu? Hudong Li, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sianer, apakah kamu masih malu? Jangan khawatir, setelah kamu kembali kali ini, aku akan meminta kakekku untuk melamarmu dalam dua hari. Kalau dipikir-pikir, Raja Suci pasti setuju. Hudong Li sangat gembira. Kakeknya adalah seorang tetua yang sangat menakutkan dari klan Ruba Ekor Sembilan. Identitasnya tidak biasa. Meskipun keluarganya bukan keluarga kerajaan, ada banyak ahli. Bahkan keluarga kerajaan pun harus menanggapinya dengan serius. Selain itu, para putri dari keluarga kerajaan semuanya menikah dengan keturunan tetua lainnya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Pada saat ini, gunung di samping mereka terbuka dan Lin Suan berjalan keluar lagi. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Peningkatan kekuatannya membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Kin Sianer awalnya tertekan. Hudong Li ini, dia tidak bisa mengusirnya. Penampilan Lin Suan membuatnya sangat bahagia. Dia langsung terbang ke atasnya. Kau sudah kembali. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir. Melihat pemandangan ini, wajah Hudong Li menjadi gelap. Ketika dia melihat Kin Sianer begitu khawatir. Dia begitu cemburu hingga matanya langsung memerah. Sialan, kenapa anak ini ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Dia melangkah maju ketika api biru di tubuhnya berkedip-kedip kuat, yang berubah menjadi telapak tangan biru mengerikan yang menamparkan ke depan. Dia ingin membunuh pihak lain secepat mungkin dan tidak memberi Kin Sianer kesempatan untuk bereaksi. Huh! Menghadapi serangan yang mengerikan itu, Lin Suan mencibir. Dia juga menamparkan dengan telapak tangannya. Api emas di atasnya melonjak dan bertabrakan dengan api hijau. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Hukum api memenuhi udara dan telapak tangan hijau itu langsung terkoyak. Hu Dongli juga mundur dua langkah. Wajahnya pucat dan dia hampir muntah darah. Dia ditekan dengan paksa olehnya. Sialan, bagaimana ini mungkin? Matanya hampir keluar. Pihak lain telah dengan mudah mematahkan serangannya. Demi Sianer, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berani menyerangku lagi, aku akan mengirimmu ke neraka. Lin Suan melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin. Brengsek! Ekspresi wajah Hu Dongli menjadi sangat dingin. Pihak lain benar-benar berani mengancamnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Namun, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sekarang sangat mengejutkannya. Pertama kali dia melihat lawannya, dia jauh lebih kuat. Kekuatannya lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Nak, aku sarankan kamu menjauh dari Sianer. Dia bukan orang yang bisa kamu provokasi. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Hu Dongli mengancam. Lin Suan mencibir. Apa hubungannya semua yang kulakukan denganmu? Kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tahukah kamu siapa aku? Hu Dongli akhirnya tidak dapat menahannya. Lin Suan juga tersenyum. Sejujurnya, karena identitasmu, kau masih hidup. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu cukup memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku dan berbicara? 4165. Kamu gelombang. Hu Dongli sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Pihak lain benar-benar berani mengancamnya. Lin Suan tidak sabar. Dia berkata dengan dingin, enyahlah. Suaranya mengandung hukum petir. Kedengarannya seperti guntur, yang secara langsung menyebabkan jiwa Hu Dongli merasakan dampaknya. Telinganya berdarah. Anak nakal tercelah, tunggu saja. Hu Dongli tidak bergerak karena dia merasa pihak lain terlalu aneh. Pertumbuhan kekuatannya terlalu aneh. Dia harus kembali dan menyelidikinya dengan benar. Sambil melambaikan jubahnya, dia berbalik dan pergi. Melihat pihak lain pergi, Kian Bai melompat dan berkata, Hef, orang tercelah itu akhirnya pergi. Aku paling tidak tahan dengannya. Kau ingin menikahi adikku? Tidak mungkin. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menatap Qin Xian. Dan kamu punya janji dengannya. Qin Xianer tertawa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta padanya? Jika aku harus memilih, aku akan memilih seseorang sepertimu. Baiklah. Lin Suan tertawa. Tapi kamu terlambat. Kulit kepala King Feng mati rasa saat mendengar ini. Dia benar-benar berani berbicara kepada Sang Saintes seperti ini. Kian Bai juga tidak senang. Kupikir kau orang baik, tapi tak kusangka kau akan seberani itu. Tahukah kau siapa saudara perempuanku? Dia adalah Sang Santa. Tahukah kau berapa banyak putri yang ada di ibu kota kekaisaran kita? Hanya ada satu orang yang bisa menjadi orang suci. Dia mewakili klan Ruba Ekor Sembilan kita. Jika kau membual, aku akan membiarkan para ahli Ruba Ekor Sembilan menindasmu. Apakah Ruba Ekor Sembilan sangat kuat? Lin Suan juga terkejut. Dia ingin mengambil kesempatan untuk bertanya. Kian Bai mengangkat wajah kecilnya dan berkata, Tentu saja, Raja Suci dan Permaisuri Suci kita sama-sama berada di tingkat Raja Suci. Kamu mengatakan mereka tidak kuat. Para tetua itu juga sangat kuat. Ruba Ekor Sembilan kita bahkan memiliki lebih banyak kejeniusan. Lin Suan menghirup udara dingin. Klan Ruba Ekor Sembilan sebenarnya memiliki dua Raja Suci. Sungguh tidak dapat dipercaya. Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Qin Xian, R. tertawa. Kemudian dia melirik Lin Suan. Apakah kamu mencoba bertanya tentang klan Ruba Ekor Sembilan kita? Lin Suan mengangkat bahu. Saya hanya bertanya tentang situasi dasar. Anda tidak perlu gugup. Tentu saja aku tidak khawatir. Aku akan memberitahu apapun yang ingin kau ketahui. Dan aku harus memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak bisa membiarkanmu kabur. Mendengar ini, Lin Suan berkeringat dingin. Kamu tidak merencanakan sesuatu, kan? Benar, benar. Qin Xianer tersenyum misterius. Lalu, dia berjalan menuju puncak gunung. Lin Suan, di sisi lain, penasaran dengan apa yang sedang Anda lakukan? Kakaknya pasti khawatir tentang upacara pengorbanan Green Hill. Kian Bai melanjutkan dan berkata. Lin Suan bertanya. Gadis kecil, ceritakan padaku secara rincin. Kian Bai berkata rinciannya terlalu rumit, jadi saya tidak akan memberitahu Anda. Kau harus tahu bahwa masalah ini melibatkan banyak putri dan pangeran. Banyak dari mereka yang berniat jahat pada adikku, gadis suci. Namun, mereka semua mendapat dukungan dari para tetua di belakang mereka. Meskipun adik perempuan saya juga memiliki tetua di pihaknya. Tetapi kali ini dia kembali terburu-buru dan tidak membawa pembantu apapun. Biar aku yang bicara, Qin Xianer. Dia berjalan ke puncak gunung dan mengambil beberapa tes spiritual. Dia mulai menyeduh teh untuk Lin Suan. Pada saat yang sama, dia menjelaskan masalahnya secara singkat. Lin Suan mengerti setelah mendengar ini. Upacara pengorbanan Bukit Hijau seharusnya merupakan warisan kuno suku Bukit Hijau. Tampaknya ini menjadi masalah persaingan di antara generasi muda. Sebagai gadis suci, Qin Xianer membuat iri banyak orang. Selain itu, dia telah berkultivasi di Istana Hehuan sepanjang tahun, jadi dia tidak memiliki pembantu. Dilihat dari penampilannya, dia mencoba menarik Lin Suan sebagai sekutu. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan dengan membantu Anda? Lin Suan bertanya. Bagaimanapun, pertempuran berikutnya akan lebih sengit. Mungkin ada berbagai macam metode rahasia. Aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin terlibat dalam pusaran air seperti itu tanpa alasan. Qin Xianer berkata dengan mata menyipit. Jika kamu beruntung, aku bisa membawamu ke Gua Green Hill. Dengan begitu, kamu pasti bisa menembus level Holy Venerate. Jika kau tidak bisa masuk, aku akan berikan semua sumber daya kultifasiku. Baiklah, aku pasti bisa membiarkanmu menjadi seorang Venerate suci sebelum kau pergi. Apakah dia serius? Mata Lin Suan berbinar, jika dia bisa menembus level Holy Venerate, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Meskipun dia sekarang hanya selangkah lagi dari level itu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan tubuh ilahi sembilan yang dan jiwa pedang naga agung, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk menerobos. Jika dia membantu Qin Xianer, dia bisa mempersingkat waktu. Oleh karena itu, dia memikirkannya dan berkata, aku akan membantumu. Qin Xianer berkata, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu berdiri di pihakku, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Lin Suan berkata, aku tidak takut. Aku selamat dari kejaran Raja Suci. Mengapa aku harus takut pada hal lain? Qin Xianer mengangguk, baiklah, kamu bisa berkultifasi di sini untuk sementara waktu. Aku akan memberitahumu saat aku membutuhkanmu. Keduanya membentuk aliansi. Di sisi lain, wajah Hudong muram saat dia kembali ke wilayahnya. Sejujurnya, dia sangat tidak senang karena tidak pernah ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini. Bahkan para pangeran dan putri dari keluarga kerajaan pun sangat sopan kepadanya. Bagaimanapun, kakeknya adalah salah satu dari sepuluh tetua suku Ruba Ekor Sembilan. Terlebih lagi, itu adalah tetua ketiga. Masing-masing dari sepuluh tetua agung sangat menakutkan. Sejak zaman dahulu kala, mereka telah membentuk sepuluh keluarga besar. Di dunia ini, mereka adalah yang kedua setelah keluarga kerajaan. Terlebih lagi, jika kesepuluh tetua itu bergabung, maka keluarga kerajaan pun harus memperlakukan mereka dengan serius. Terlebih lagi, situasi Green Hill Fox sangat istimewa. Raja Suci dan Permaisuri Suci bertempur untuk mendapatkan dukungan dari sepuluh tetua agung. Pada saat seperti ini, siapa yang berani bersikap kasar padanya? Namun, bocah manusia itu ternyata sangat sombong. Hal ini membuatnya sangat marah hingga muntah darah. Kembali ke istananya, wajah Hudong Li tampak dingin. Dia berkata, seseorang, datanglah. Seketika, seorang lelaki kurus berlutut dengan satu kaki di tanah. Tuan Muda, apa yang membuatmu begitu marah? Hudong Li berkata dan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Gadis Suci itu telah membawa kembali seorang manusia kali ini. Mari kita periksa latar belakangnya. Segera. Bawahannya mulai bertindak. Harus dikatakan bahwa mereka memang salah satu dari sepuluh keluarga besar. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pria parubaya itu kembali. Dia berkata dengan hormat lagi, Tuan Muda, saya tidak menemukan apapun. Orang itu sangat misterius. Aku sudah menggunakan semua metodeku, tetapi orang-orang di Green Hill tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya. Wajah Hudong Li menjadi dingin. Sepertinya dia bukan dari dunia ini. Kalau dipikir-pikir, dia pasti seseorang dari kota Suci lainnya. Akan tetapi, seorang murid kota Suci berani berteriak padanya. Kirim seseorang untuk menangani bocah nakal ini. Kalau tidak, jangan tinggalkan petunjuk apapun. Jangan biarkan sian, R mengetahuinya. Tuan Muda, jangan khawatir. Kirim Hidden Fox. Itu benar-benar anti gagal. Bagus sekali, aku tidak akan membiarkan dia melihat matahari besok. Hudong Li menunjukkan senyum sedingin es. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan berakhir sangat menyedihkan. Dia akan membuat pihak lain menyesalinya. 4166. Malam pun tiba. Lin Xuan kembali lagi ke Aola Utama. Ia mengatur formasi dan kemudian memasuki daun mimpi untuk terus mengolah hukum petir. Namun, pada saat ini, sebuah sosok muncul di langit di atas wilayah itu. Tak lama kemudian, dia menghilang. Seluruh prosesnya berlangsung sangat cepat dan tak seorang pun mendeteksinya. Hidden Fox terbang di langit sambil menyembunyikan tubuhnya dan menyelidiki situasi di sekitarnya. Dia dengan mudah memasuki wilayah Kinsianer. Jelas, dia punya cara untuk menghancurkan formasi di sini. Aku jadi penasaran, siapakah yang Tuan Muda ingin aku bunuh. Dia dikirim oleh Hu Dong Li. Dia sangat kuat dan telah mencapai puncak alam Sein kecil. Dia hanya selangkah lagi dari alam Sein. Selain itu, ia mempunyai ciri khas tersendiri yang unik, yaitu ia bisa bersembunyi. Dia berasal dari klan Ruba Ekor Sembilan dan merupakan ahli dalam pembunuhan. Mudah baginya untuk membunuh seorang suci manusia. Akhirnya, dia sampai di puncak gunung. Menunduk, matanya berkedip dan sudut mulut Hidden Fox terangkat menyeringai. Sang Saintes berada di sampingnya. Tampaknya ia harus menggunakan beberapa metode. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan tabir hijau. Tabir cahaya itu berubah menjadi puluhan ribu kaki panjangnya dan langsung menutupi gunung tempat Lin Suan berada. Sudut mulut Hidden Fox terangkat membentuk senyum. Ini seharusnya sudah cukup. Sosoknya melintas dan langsung menyerbu masuk. Di dalam ola utama, Lin Suan masih berkultivasi di daun mimpi. Namun pada saat ini, formasi yang dibentuknya mengeluarkan peringatan. Lin Suan langsung mundur dari daun mimpi. Dia membuka matanya. Siapa yang berani menerobos wilayahku? Keluar. Dia berteriak dingin. Suaranya mengandung hukum petir. Apakah dia ketahuan? Dia tidak menyangka akan ada formasi di sini. Dalam kehampaan, bayangan samar muncul. Seolah-olah tembus pandang. Tidak mungkin untuk melihat apakah itu nyata atau tidak. Suara dingin datang dari bayangan. Hidden Fox sangat terkejut. Awalnya dia ingin menyelesaikan semua ini dengan tenang. Siapa sangka formasi pihak lain begitu aneh? Namun, bagaimana jika itu ketahuan? Dia sudah menutupi semuanya dengan asap 10 ribu cahaya. Bahkan jika ada pertempuran besar di sini, saintes di sampingnya tidak akan bisa merasakannya. Terlebih lagi, ketika dia melirik Lin Suan, penghinaan di matanya bahkan lebih kuat. Pihak lainnya hanyalah small saint tahap akhir. Dia bisa membunuh orang seperti itu dengan satu gerakan. Huh, aku tidak menyangka tuan muda akan mengirimku untuk membunuh sampah seperti ini. Membosankan sekali. Bocah, kamu mau mati dengan cara apa? Berlututlah dengan patuh dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Huh. Lin Suan juga tertawa. Mereka datang ke sini untuk membunuhnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Katakan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Ampuni nyawaku. Bocah, kau tahu apa yang terjadi. Lihatlah kultifasi saya. Kau hanyalah seorang saint kecil akhir. Bisakah kau melawanku? Seorang saint kecil puncak. Dia merasa bahwa manusia di depannya ini adalah seorang idiot. Jadi bagaimana jika anda seorang saint minor puncak? Saya bahkan tidak takut pada saint venerable. Ini kesempatan terakhirmu. Kau akan memberitahuku atau tidak? Brengsek. Hidden Fox benar-benar marah. Tidak heran tuan muda mereka begitu marah. Bocah ini terlalu gegabuh. Dengan pergeseran sosoknya, dia bersembunyi dalam kehampaan dan menghilang sepenuhnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang pria itu dan sebuah belati muncul di tangannya. Dia menyerang Lin Suan. Pada saat berikutnya, Lin Suan mungkin akan mati. Namun, Lin Suan menghindari serangan itu dan pada saat yang sama, menyerang dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, hukum Lei Ming terus menyebar, membentuk sangkar. Hukum membawa aura kekerasan, menghancurkan seluruh kehampaan. Ledakan. Suara gemuruh rendah terdengar ketika sesosok tubuh mundur. Wajah Hidden Fox berubah jelek. Sial, pihak lain benar-benar bisa menghindari serangannya. Ini benar-benar mengejutkannya. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan serius selanjutnya. Dia merasa sangat disayangkan karena dia tidak dapat membunuh pihak lain dengan satu gerakan saja. Oleh karena itu, dia menjadi serius pada saat berikutnya. Di matanya, niat membunuh yang mengerikan muncul. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Membunuh. Dengan serangan ini, seluruh ruang di aula utama terbagi menjadi dua. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindar. Karena pihak lain tidak dapat menghindari serangannya, apapun yang terjadi. Yang mengejutkannya adalah Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia melancarkan pukulan. Dengan bunyi dentang, benda itu bertabrakan dengan belatinya. Niat membunuh mengerikan yang dilepaskannya langsung hancur. Seluruh tubuhnya terpental dan dia memuntahkan darah. Ini tidak mungkin. Hidden Fox akhirnya berteriak. Wajahnya dipenuhi kengerian. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pihak lain adalah seorang saint kecil yang sudah meninggal? Bagaimana dia bisa menyakitinya? Bukankah ada perbedaan wilayah di antara keduanya? Ini adalah perbedaan seribu tahun dalam kultivasi. Bahkan jika pihak lain adalah seorang jenius, perbedaannya setidaknya 500 tahun. Bagaimana pihak lain bisa menutupi perbedaan 500 tahun begitu saja? Dia tidak dapat mempercayainya. Karena dia juga seorang jenius. Sialan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Hidden Fox benar-benar meledak. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Jadi bagaimana jika pihak lain merupakan seorang saint kecil di puncak? Pada saat berikutnya, diagram Tai Chi muncul di tangannya dan terus berputar. Dia langsung menamparnya. Dengan suara keras, belati lawan terlempar. Serangan lawan langsung dihancurkan oleh diagram Tai Chi. Dan pihak lainnya diselimuti oleh diagram Tai Chi. Lin Suan berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan hukum kematian, membentuk rantai yang melilit tubuh pihak lain. Tidak peduli seberapa pandai pihak lain bersembunyi, dia tidak dapat melarikan diri saat ini. Hidupku terkuras abis. Sialan, apa yang kau lakukan padaku? Hidden Fox berteriak gila-gilaan. Lin Suan menamparnya. Diamlah, kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi mayat kering. Hidden Fox langsung menutup mulutnya. Matanya terbuka lebar, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Sialan, apa ini benar-benar hanya seorang santo kecil yang terlambat? Mengapa dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang bijak suci? Karena dia hanya akan merasakan ketakutan semacam ini ketika berhadapan dengan seorang holisage. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku bisa langsung mengambil jiwamu. Hidden Fox menjerit saat mendengar ini. Itu Tuan Muda. Tuan Muda, coba saya tebak, apakah Tuan Muda Anda hudongli? Hidden Fox tidak punya pilihan selain mengangguk. Jujur saja, kalau itu di masa lalu, kalaupun tertangkap, dia tidak akan membocorkan rahasianya. Namun sekarang, dia tidak bisa. Dia benar-benar terkejut. Pemuda manusia di depannya terlalu misterius dan aneh. Itu membuat jiwanya bergetar. Terutama kekuatan kematian, dia tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Ceritakan tentang hudongli dan situasi seluruh keluarganya. Tubuh Hidden Fox bergetar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Jika aku memberitahumu, bisakah kau mengampuni nyawaku? Lin Suan mencibir. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi denganku. Aku dapat langsung mencari jiwamu. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan. Seketika, Hidden Fox merasa jiwanya langsung tertekan. Dia begitu ketakutan hingga dia berteriak. Bukan hanya pihak lainnya yang kuat, tetapi jiwanya juga sangat menakutkan. Dia benar-benar takut. Aku akan beritahu kau. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan semua yang diketahuinya. 4167 Setelah Lin Suan mendengar ini, ekspresinya berubah dingin. Keluarga Hu Dongli sangat luar biasa. Pihak lain adalah salah satu dari sepuluh tetua agung, yang juga merupakan salah satu dari sepuluh keluarga agung. Terlebih lagi, kakek Hu Dongli dapat menduduki peringkat sebagai tetua ketiga, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Tidak heran pihak lain begitu sombong sebelumnya. Ternyata dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Namun, bagaimana dengan itu? Apakah itu tetua ketiga atau tetua lainnya? Jika mereka berani memprovokasinya, Lin Suan pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Di depannya, Hiden Fox gemetar. Aku sudah mengatakannya, kau bisa membiarkanku pergi sekarang. Membiarkanmu pergi. Kau benar-benar berani membunuhku dengan gegabuh. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Tidak, sialan, kau tidak boleh seperti ini. Hiden Fox berteriak ketakutan. Aku akan bertarung untukmu. Dia ingin menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat sepasang mata emas, seperti tatapan dewa, tengah menyelimutinya. Dia merasa jiwanya telah diserang dengan kejam. Dengan suara, puci, dia meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Dia tidak dapat melawan sama sekali. Pada saat berikutnya, dia merasakan jiwanya telah diserang dan jejak jiwa yang sangat mengerikan terbentuk dalam benaknya. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Setelah beberapa saat, matanya kembali jernih. Dia menatap Lin Suan dan berlutut dengan satu kaki, memberi hormat kepada gurunya. Baiklah, kamu bisa tinggal di sisiku untuk saat ini. Lin Suan melambaikan tangannya, dan Hiden Fox berubah dari manusia menjadi rubah kecil. Kemudian, dia berdiri. Ini adalah rubah kecil. Tubuhnya seperti aliran air, dan sebenarnya transparan. Orang bisa membayangkan bahwa garis keturunan pihak lain juga sangat luar biasa. Dia terlahir untuk menjadi seorang pembunuh. Namun, memangnya kenapa kalau dia luar biasa? Dia masih bisa ditundukkan oleh Lin Suan. Benar, sepertinya ada harta karun lain di luar. Lin Suan mendorong pintu aula, berjalan keluar, dan melihat ke depan. Seluruh pegunungan yang dia kunjungi diselimuti asap hijau. Tentousan Green Smokey, artefak suci yang sangat mengesankan. Selama diselimuti, semuanya akan terisolasi. Tidak heran Kin Sianer yang berada di dekatnya tidak menyadarinya. Simpan harta karun itu, perintah Lin Suan. Hiden Fox berkata dengan hormat. Dia adalah tuannya. Jejak simbol yang mencengangkan muncul di matanya. Kemudian, asap cahaya jaring tak berujung dengan cepat menyusut dan disingkirkan olehnya. Selanjutnya, Lin Suan meminta Hiden Fox untuk menghapus jejak jiwa di sana sebelum menanam jiwanya sendiri di dalamnya. Bagaimana dia bisa menyerah terhadap harta karun seperti itu? Ketika matahari terbit keesokan harinya, Hu Dong Li sangat bersemangat. Dia bergegas berlari. Sejujurnya, meskipun Hiden Fox tidak kembali tadi malam, dia yakin bahwa Silver Fox telah berurusan dengan pihak lain. Lagi pula, tidak akan ada kecelakaan ketika seorang ahli puncak bertarung melawan ahli tahap akhir. Dia datang ke sini hari ini untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan menyedihkan pihak lain. Ketika Kin Sianer melihat bahwa pihak lain telah tiba, dia mengerutkan kening sekali lagi. Orang ini benar-benar seperti roh yang berlama-lama. Hu Dong Li tidak peduli dengan ekspresi penuh kebencian ini. Dia berkata, Sianer, di mana teman yang kamu bawa? Mengapa kamu mencarinya? Sianer mengerutkan kening. Hu Dong Li berkata, bukankah kita memiliki kesalahpahaman sebelumnya? Saya pikir, lebih baik diselesaikan saja. Dia sebenarnya hanya ingin melihat akhir yang menyedihkan dari pihak lain, jadi tentu saja dia harus mencari alasan. Baiklah, jika kedua pihak dapat menyelesaikan permusuhan mereka, itu akan menjadi hal yang baik bagi Kin Sianer. Oleh karena itu, ia terbang menuju puncak gunung di sampingnya. Hu Dong Li juga melayang ke udara. Kian Bai King Feng juga datang. Mereka semua sangat penasaran. Kempatnya tiba di puncak gunung dan melihat keaola utama di depan mereka. Kin Sianer mengetuk pintu. Huff, bagaimana mungkin ada yang menanggapi? Dia ingin melihat seperti apa ekspresi Kin Sianer dan yang lainnya ketika mereka melihat situasi di dalam. Mereka seharusnya sangat terkejut. Inilah efek yang diinginkannya. Karena mereka berani menentangnya, dia pasti akan memberi tahu mereka apa itu penyesalan. Memikirkan hal ini, mulut Hu Dong Li melengkung membentuk senyum dingin. Namun, pada saat ini, aola utama di depan mereka terbuka dan sesosok tubuh berjalan keluar. Bagaimana ini mungkin? Senyum di wajah Hu Dong Li membeku. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Pihak lainnya keluar. Pihak lainnya masih hidup. Sial, apa yang terjadi? Apakah dia tidak berhasil? Mengapa kau mencariku pagi-pagi begini? Lin Suan meregangkan tubuhnya dengan malas. Kin Sianer berkata bahwa Hu Dong Li ingin menghapus dendam padamu, jadi aku akan meminta pendapatmu. Mendengar ini, mata Lin Suan beralih ke arah Hu Dong Li saat sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman misterius. Dia tentu tahu bahwa pihak lain pasti tidak ada di sini untuk menyelesaikan dendam. Dia ada di sini untuk melihat penampilannya yang menyedihkan. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir lagi, pihak lain mungkin jadi takut setengah mati sekarang. Dia melambaikan tangannya dan seekor rubah kecil melompat ke tangannya. Dia menepuk kepala orang itu dengan lembut, lalu menatap Hu Dong Li. Oh, kamu ingin menyelesaikan dendam denganku. Bagaimana itu mungkin? Hu Dong Li tidak mendengar kata-kata Lin Suan dengan jelas. Pada saat ini, matanya merah saat dia menatap rubah tembus pandang di depannya. Sialan, Hidden Fox. Hidden Fox sebenarnya ada di sini, dan dari apa yang terlihat, bagaimana ia bisa menjadi hewan peliharaan pihak lain? Sial, apa yang terjadi? Perlu diketahui bahwa meskipun Hidden Fox adalah bawahannya, mustahil baginya untuk berubah ke wujud aslinya, apalagi mengibas-ngibaskan ekornya seperti hewan peliharaan. Anda, Anda. Dia menunjuk Lin Suan dengan wajah penuh keterkejutan. Dia begitu takut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Jelaslah bahwa dia benar-benar ketakutan. Lin Suan melihat pemandangan ini dan mencibir. Kin Sianer, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening. Hidden Fox sebenarnya ada di tangan Lin Suan. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Wajahnya juga menjadi gelap. Kalau dipikir-pikir, pasti ada pembunuhan hebat tadi malam. Dia sebenarnya tidak tahu. Sialan, Hu Dong Li terlalu berani. Dia benar-benar berani menyerang orang-orang di sekitarnya. Hu Dong Li, saya khawatir tujuan Anda tidak sesederhana itu. Kau benar-benar berani menyerang temanku. Kin Sianer bertanya dengan dingin. Dia sama sekali tidak menatapnya. Hu Dong Li pun tersadar dan berkata, Sian, R, dengarkan aku. Bagaimana mungkin aku menyerang temanmu? Lalu apa yang terjadi? Kin Sianer bertanya. Hu Dong Li begitu cemas hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia berkata, Aku juga tidak tahu. Bocah Sialan, kau benar-benar berani menyerang klan rubah ekor sembilan kita. Anda telah melakukan kejahatan besar, mengapa Anda tidak berlutut sekarang? Dia tidak punya pilihan lain selain menekan pihak lain dengan paksa sekarang. Seseorang datang. Dengan suara gemuruh, empat sosok terbang dari kejauhan. Keempatnya juga merupakan puncak keberadaan orang suci kecil. Mereka mengenakan baju besi api yang mengerikan dan membakar dengan ganas. Tombak panjang di tangan mereka menyelimuti Lin Suan. Tampaknya mereka akan menyerang begitu perintah diberikan. Situasinya, untuk sesaat, menjadi sangat berbahaya. Hu Dong Li ini sebenarnya ingin menyerang di sini. Terlalu berani. 4168. Apa? Kamu mau bertarung? Lin Suan mencibir. Kin Sianer juga mengerutkan kening. Dia mendengus. Beraninya kau, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Namun, keempat ahli itu tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak berniat pergi. Lin Suan juga mengerutkan kening ketika melihat adegan ini. Sianer, kamu tidak sesuai dengan gelarmu sebagai orang suci. Dapatkah seseorang berperilaku kejam di wilayah Anda? Ekspresi Kin Sianer menjadi sangat buruk. Memang, mereka hanya empat penjaga. Jadi bagaimana jika mereka adalah orang-orang Hudongli? Pihak lain hanyalah keluarga yang lebih tua. Dan dia bukan hanya seorang putri, tetapi juga seorang saintes. Mereka bahkan tidak mendengarkan perintahnya sekarang. Keluar atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Kin Sianer berteriak dingin. King Feng juga berdiri, pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Pada saat yang sama, dia menatap Hudongli. Beranikah kau melanggar perintah sang saintes? Tatapan matanya dingin. Hudongli tersenyum dan berkata, kamu telah ditipu oleh bocah manusia ini. Aku akan membantumu sekarang. Dengarkan aku. Sambil berbicara, dia datang ke depan Kin Sianer dan menghalangi jalannya. Sepertinya dia tidak ingin Kin Sianer membantu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan keempat orang suci yang kuat itu dengan cepat menyerang. Beraninya kau. Kin Sianer meraung. Namun, tubuh Hudongli juga memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Sianer, jangan diserang oleh manusia ini. Tindakan Hudongli bisa dikatakan sangat kejam. Keempat orang suci kecil puncak ini pasti dapat membunuh pihak lain. Sekalipun mereka tidak dapat membunuhnya, selama pihak lain berani menyerang, maka dia dapat menggunakan reputasi pihak lain yang telah melukai rubah berekor sembilan untuk melancarkan serangan yang lebih mengerikan. Dia berani menjamin bahwa pihak lain pasti tidak akan selamat. Namun, dia masih meremehkan Lin Suan. Pemandangan semacam ini tidak ada apa-apanya bagi Lin Suan. Lin Suan menatap keempat orang yang bergegas mendekat. Dia bahkan tidak bergerak. Kekuatan di tubuhnya menghalangi segalanya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Hidden Fox, selanjutnya, itu akan tergantung pada kinerjamu. Hidden Fox menganggup dan langsung bergegas keluar, berubah menjadi wujud manusianya. Belati di tangannya menari-nari di udara. Engah. Mengembuskan. Mengembuskan. Astaga. Darah menyembur keluar. Keempat penjaga itu berhenti di udara. Hukum dan kekuatan di tubuh mereka menghilang. Kemudian, empat mayat jatuh. Apa? Hu Dongli tercengang. King Feng tercengang. Qin Sianer bahkan lebih tercengang. Sejujurnya, dia tidak menyangka kalau yang melakukannya bukanlah Lin Suan, melainkan Silver Fox. Hidden Fox terkutuk, beraninya kau menghianatiku. Hu Dongli meraung dengan gila. Namun, ekspresi Hidden Fox sangat dingin. Dia menyusut lagi dan datang ke sisi Lin Suan. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Lumayan, lumayan. Kekuatanmu tidak mengecewakanku. Meski mereka berdua berada di puncak, Hidden Fox jelas merupakan pembunuh yang sangat menakutkan. Dengan seni pembunuhan, membunuh empat orang dengan level yang sama adalah hal yang mudah. Yang lebih penting, mereka berempat tidak siap sama sekali. Mereka benar-benar tidak menyangka Silver Fox akan menyerang. Karena mereka lengah, mereka langsung terbunuh. Sian, R juga tersenyum, meskipun dia masih tidak mengerti mengapa Hidden Fox mengkhianati mereka. Namun, adegan ini adalah yang terbaik. Lin Suan tidak perlu bergerak, dan orang-orang yang di bawah Hu Dongli terbunuh. Pada saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, Hu Dongli, apakah kamu masih berani bersikap kejam di wilayahku? Hati-hati dengan apa yang aku minta darimu. Jika saatnya tiba, bahkan kakekmu tidak akan mampu menyelamatkanmu. Anda, Hu Dongli sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejujurnya, matanya juga dipenuhi rasa takut. Sial, itu terlalu aneh. Dia tidak menyangka bahwa dialah yang akan menderita sejak awal. Terutama pengkhianatan Hidden Fox. Dia menatap dingin ke arah Hidden Fox dan berkata, Kemarilah, atau aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Namun, Hidden Fox mendengus dingin dan memalingkan kepalanya, mengabaikannya sepenuhnya. Hu Dongli merasa kehilangan muka. Dia menatap Lin Suan lagi. Nak, aku tidak tahu cara apa yang kau pakai untuk membuat Hidden Fox bingung, tapi tunggu saja, masalah ini belum selesai. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Lin Suan berkata, Tunggu. Apa? Kau berani menyerangku? Hu Dongli menoleh. Ada sedikit kesombongan di matanya. Dia adalah cucu dari Tetua Ketiga. Siapa yang berani menyentuhnya? Bahkan Kin Sianer tidak berani menyentuhnya. Benar saja, Kin Sianer juga khawatir. Dia takut Lin Suan akan membunuh Hu Dongli tanpa peduli apapun. Jika itu yang terjadi, Tetua Ketiga pasti akan mengamuk. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak bisa melindungi Lin Suan. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Cahaya kemasan melintas di matanya saat ia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Pada saat yang sama, sepasang mata emas muncul di belakangnya. Ledakan. Ledakan. Tubuh Hu Dongli bergetar ketika sedikit ketakutan muncul di matanya. Beranikah kamu menyerang? Dia berteriak keras. Namun, sepasang mata emas itu telah menghilang. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Aku tidak tertarik menyerangmu. Aku takut mengotori tanganku. Enyahlah. Hu Dongli menggertakan giginya. Nak, tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Dengan itu, dia meninggalkan tempat itu. Hu Dongli kembali ke keluarganya dengan ekspresi muram. Berengsek. Dia menghancurkan rumahnya hingga berkeping-keping. Retakan tak berujung menyebar di sekelilingnya. Para pelayan dibawa berlutut di tanah, gemetar. Apa yang membuatmu begitu marah? Seorang pria parubaya masuk dengan ekspresi bingung. Pelayan lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Hu Dongli menoleh dan berkata, Paman ke-6, kamu di sini. Si rubah tersembunyi yang tercela itu benar-benar menghianati kita. Hidden Fox menghianati kita. Ekspresi pria yang dipanggil Paman ke-6 itu pun berubah. Apa yang terjadi? Ceritakan lebih rincin. Dia berjalan maju. Dia berbicara sambil berjalan. Sang guru tua ingin bertemu denganmu. Hu Dongli menganggup dan meninggalkan rumahnya, berjalan menuju wilayah yang lebih luas. Itulah bidang inti keluarga mereka. Setelah masuk, Hu Dongli memang menemukan banyak orang. Ada saudara laki-laki dan perempuannya, juga beberapa orang tua. Dia menyapa mereka dan berjalan ke aula utama. Di aula utama, orang-orang yang duduk di sana bahkan lebih penting. Salam, Paman. Hu Dongli membungkuh hormat. Para tetua itu semua tersenyum dan mengangguk. Kultifasi liar akhir-akhir ini semakin kuat. Tampaknya dia tidak jauh dari puncaknya. Langkah selanjutnya adalah menjadi orang suci. Bersikaplah baik. Masa depan keluarga bergantung padamu. Hu Dongli mengangguk. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia menjadi ketakutan. Api yang mengerikan langsung menyelimutinya. Ah! Dia menjerit dengan sedih. Tubuhnya terbakar dan jiwanya diselimuti. Selamatkan aku. Apa yang terjadi? Semua orang di aula utama tercengang. Serang dengan cepat. Seseorang menyerang dengan ganas, menciptakan angin kencang seolah-olah memadamkan api. Bahkan ada yang menyemburkan air laut hingga memenuhi langit. Namun, itu tidak berguna. Jiwa bintang Hu Dongli hampir hancur. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari dalam dan langsung menarik jiwa Hu Dongli keluar. Selain itu, semua api berhasil dipadamkan. Apakah kamu baik-baik saja? Pria setengah baya lainnya berlari mendekatinya. Ini adalah ayah Hu Dongli. Dia hampir mati ketakutan tadi. Para tetua lainnya pun berjalan mendekat. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menyerangmu? Dalam sekejap, seluruh aula utama dipenuhi dengan niat membunuh. 4169 Dari kedalaman aula, aura yang lebih mengerikan datang. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berjalan keluar. Di telapak tangannya, ada sebuah jiwa yang mengambang. Itu adalah milik Hu Dongli. Salam, ayah. Salam, bapak bangsa. Orang-orang di aula segera membungkuk. Siapa yang berani menyerang cucuku? Orang tua itu berbicara dengan dingin. Suaranya sangat rendah. Tidak seorang pun berani berbicara. Sekelompok sampah, mereka telah dijebak dan tidak ada yang tahu. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Hu Dongli berkata, kakek, anak itu pasti anak manusia. Dia ingin membunuhku. Kakek, kamu harus membunuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tetua ketiga bertanya dengan dingin. Pada saat ini, seorang pria parubaya berkata, gadis suci telah membawa kembali seorang manusia muda. Dia berkata bahwa dia adalah seorang teman dan saat ini tinggal di wilayahnya. Lai, R mengirim hidden fox untuk membunuhnya, tetapi pihak lain tidak berhasil. Seorang teman yang dibawa oleh gadis suci. Mata tetua ketiga berkedip, tidak peduli siapa temannya, mereka tidak dapat menyerang cucuku. Jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Kakek, bantu aku membalas dendam. Hu Dongli berteriak. Orang lain berkata, ayah, aku akan membunuhnya. Menurut mereka, membunuh manusia terlalu mudah. Mereka ceroboh sebelumnya. Sekarang setelah mereka serius, mudah untuk menangkapnya. Namun, tetua ketiga menggelengkan kepalanya. Pembunuhan itu gagal. Gadis suci itu sudah pasti siap. Dalam pembunuhan itu, dia akan bisa menangkap kita. Dia hanya seorang gadis suci kecil. Kami tidak takut padanya. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Lagi pula, Raja Suci dan Permaisuri Suci tengah berjuang demi kita dengan sekuat tenaga mereka. Kinsianer tidak akan berani bersikap kasar kepada kami. Orang-orang ini tidak perlu takut pada apapun. Meski begitu, kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kita. Masalah ini, mari kita lakukan secara rahasia. Baiklah, kalian bisa pergi. Tetua ketiga melambaikan tangannya. Jiwa Hu Dongli melayang keluar dan ditangkap oleh pria paruh baya itu. Dia dengan cepat membantu Lai, Rpuli. Semua orang pergi, hanya menyisakan tetua ketiga. Tetua ketiga berkata dengan acuh tak acuh. Bayangan. Berdengung. Sosok hitam muncul di aula. Sosok itu adalah rubah hitam. Sosok itu berlutut dengan satu kaki di depan tetua ketiga. Tuan, silakan berikan perintah. Tetua ketiga berkata, hubungi Permaisuri Suci. Katakan padanya bahwa aku punya rencana untuknya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tetua ketiga mulai mengirim pesan telepati kepada Zhang Suan. Jangan sebarkan masalah ini, dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Apakah Anda mengerti? Teruskan. Bayangan itu menghilang, dan mata tetua ketiga bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Manusia, Kinsianer, Huff, karena kalian sedang mencari kematian, maka kalian tidak perlu ada. Wilayah Kinsianer. Dia menatapnya dengan curiga. Kau membiarkannya pergi begitu saja. Sejujurnya, ini sama sekali bukan gaya Lin Suan. Lin Suan juga tersenyum. Dia sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Itu bisa memberinya pelajaran. Hadiah besar apa? Kinsianer bingung. Lin Suan berkata, perhatikan saja keluarga tetua ketiga. Hari-hari berikutnya berjalan cukup damai. Kinsianer juga pergi bertanya-tanya, tetapi dia tidak berhasil menemukan apapun. Namun, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jelas, sesuatu telah terjadi sebelumnya. Namun, hal itu belum menyebar. Pada hari ini, suara lain datang dari luar wilayah. Kali ini, ada dua penjaga berdiri di luar dengan hormat. Kami ada di sini atas perintah Permaisuri Suci untuk mengundang Sang Putri ke perjamuan. Kinsianer berjalan keluar dari aula. Dengan lambayan tangannya, susunan itu terpisah, dan dua sosok berjalan mendekat. Ini kartu undangan, jangan terlambat. Pada saat yang sama, salah seorang pengawal berkata, Permaisuri Suci tahu bahwa Sang Putri membawa seorang teman dan berkata bahwa dia dapat dibawa serta. Saya mengerti. Anda boleh pergi. Kinsianer mengangguk tanpa ekspresi. Kedua penjaga itu segera pergi. Kemudian, dia menemukan Lin Suan. Lin Suan juga terkejut. Kamu ingin aku menghadiri perjamuan keluarga kerajaan? Apakah pantas bagi saya, seorang manusia, untuk hadir? Lagipula, bukankah kau mengatakan bahwa Permaisuri Suci memusuhimu? Mengapa dia begitu baik? Tentu saja, dia tidak akan bersikap baik. Aku menduga dia berpura-pura. Namun, dia seharusnya tetap melakukannya di permukaan. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota keluarga kerajaan. Jadi, kamu mau berangkat atau tidak? Kalau begitu aku akan melihatnya. Lin Suan mengangguk. Malam harinya, mereka berdua bersiap dan terbang ke angkasa. Qian Bai dan Qing Feng juga ikut bersama mereka. Mereka berempat meninggalkan wilayah itu dan terbang ke kejauhan. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah olah megah dibangun di atas tanah. Susunan di sana sangat mengerikan dan keamanannya bahkan lebih ketat. Setelah mereka berempat mendarat, hanya identitas Lin Suan yang diperiksa sebelum dia masuk. Di hadapan mereka tampak olah yang megah. Di luar olah, ada dua patung. Keduanya adalah patung rubah berekor sembilan. Yang satu berwarna hitam dan yang satu lagi berwarna putih. Mereka luar biasa agung, seperti binatang purba. Aura yang mereka pancarkan sangat mengejutkan. Lin Suan juga terkejut setelah melihatnya. Ras rubah berekor sembilan adalah ras yang sangat menakutkan sejak zaman kuno. Meskipun mereka bukan ras kaisar, mereka memiliki sejarah yang panjang. Mereka adalah binatang buas yang menakutkan di dunia. Sekarang, tampaknya mereka memang luar biasa. Mereka berempat diundang masuk. Di aula, ada dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, duduk di depan. Mereka adalah Raja Suci dan Permaisuri Suci dari ras rubah berekor sembilan. Aura mereka kabur dan tidak ada seorang pun yang berani menatap mereka secara langsung. Bahkan Lin Suan hanya meliriknya, dia merasa bahwa itu adalah aura Raja Suci yang sebenarnya, lalu mengalihkan pandangannya. Raja Suci memiliki harga dirinya sendiri. Jika dia dengan santai menghentikan mereka, dia akan mendatangkan kematian. Sianer memberi salam pada ayah dan ibunya. Sianer dan yang lainnya mulai membungkuk. Baiklah, tidak perlu banyak basa-basi. Raja Suci tersenyum. Permaisuri Suci juga berkata, Sianer, sebaiknya kau tinggal di rumah saja. Sekarang setelah kau kembali, kau harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Biarkan ibumu merawatmu dengan baik. Terima kasih atas perhatianmu. Senyum Sianer semakin cerah. Namun, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Pihak lain mungkin mencoba menyingkirkannya dengan segala cara. Bagaimanapun, dia bukan ibu kandungnya. Ini pasti teman yang kau bawa. Permaisuri Suci memandang Lin Suan. Raja Suci juga memandangnya. Yang lainnya pun menatap Lin Suan, pandangan mereka tak pernah meninggalkannya. Seorang manusia benar-benar bisa datang ke sini. Huff, berani sekali. Para pangeran dan putri itu memiliki pandangan meremehkan. Lin Suan tetap tenang. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Raja Suci dan Permaisuri Suci. Mata Sang Raja Suci berkedip, lalu dia mengangguk sedikit. Permaisuri Suci juga memiliki ekspresi misterius. Dia berkata, Karena kamu adalah teman Sian, R, kamu juga tamu terhormat dari ras rubah berekor sembilan. Silakan duduk. Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya duduk. Kebanyakan dari mereka masih menatap Lin Suan karena mereka tidak mengerti mengapa Raja Suci dan Permaisuri Suci membiarkan manusia duduk. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Di antara tatapan itu, ada satu tatapan yang mengandung kebiadaban tiada taraf. 4.170. Lin Suan menoleh dan mendapati bahwa tatapan mata ganas itu milik Hudong Li. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan pulih secepat itu. Itu benar-benar di luar dugaannya. Melihat ekspresi ganas pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain itu pasti pernah menderita sebelumnya. Seharusnya jiwa bintangnya hampir hancur. Dia menduga bahwa itu mungkin tetua ketiga. Kalau tidak, jiwa pihak lain pasti sudah hancur sejak lama. Memikirkan hal ini, Lin Suan tersenyum dan melontarkan pandangan provokatif ke arah pihak lain. Tiba-tiba, Hudong Li sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Bocah, kau boleh sombong. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Hudong Li menggertakkan giginya. Perjamuan itu benar-benar mendebarkan. Para pangeran dan putri di sekitarnya benar-benar semua jenis senjata. Kinsianer juga hebat, dia bisa menghadapi mereka satu per satu dengan tenang. Lin Suan sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang dialami Kinsianer sebelumnya. Saat jamuan makan berakhir, Kinsianer dan tiga orang lainnya kembali. Seluruh kota Kekaisaran kembali sunyi. Para pangeran dan tuan muda lainnya juga pergi. Hudong Li dan keturunan tetua lainnya juga pergi. Permaisuri ilahi memandang punggung Kinsianer dan yang lainnya, sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dalam kegelapan di luar kota Kekaisaran, mata seorang lelaki tua bersinar. Pada saat ini, kekosongan di sampingnya retak dan sado muncul. Tuan, Anda berhasil. Mereka telah meminum anggur beracun. Bagus sekali. Tetua ketiga menganggup puas. Kali ini, dia dan Permaisuri ilahi bekerja sama untuk menyiapkan anggur beracun. Bahkan seorang yang mulia suci pasti akan mati. Belum lagi Sein kecil. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan pergi bersama sado. Di sisi lain, Kinsianer, Lin Suan dan yang lainnya kembali ke wilayah mereka dan kembali ke istana mereka. Awalnya baik-baik saja. Namun, setelah beberapa saat, pupil mata Lin Suan tiba-tiba mengecil. Ki hitam tak berujung muncul di tubuhnya dan menyelimutinya. Dia merasakan racun yang mengerikan menyerang seluruh tubuhnya. Bahkan jiwanya telah tercemar karenanya. Sialan, kok bisa jadi begini? Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan. Saat berikutnya, dia dengan panik memobilisasi jiwa pedang naga agung. Pada saat yang sama, pihak Kinsianer juga sama. Kinsianer berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, tak lama kemudian, dia tak mampu melawan dan jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi pucat. Tenaga hidupnya cepat terkuras abis. Dia diracuni, sial, dan itu adalah racun yang sangat mengerikan. Dia sama sekali tidak menyadarinya sebelumnya. Siapa yang ingin meracuninya? Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah permaisuri ilahi. Sialan, wanita ini terlalu kejam. Ia ingin meminta bantuan, tetapi ia bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya. Jiwanya mulai kabur. Tepat saat dia mengira dirinya akan mati, sesosok tubuh muncul di depannya. Kemudian, dia merasakan energi yang sangat tajam memasuki tubuhnya dan mulai menghancurkan racun itu. Kinsianer akhirnya membuka matanya. Dia menyadari bahwa orang yang menyelamatkannya tidak lain adalah Lin Suan. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh Lin Suan juga mengeluarkan kabut hitam. Apakah dia juga diracuni? Dia berjuang untuk berdiri, tetapi Lin Suan berkata, jangan bergerak, kita berdua diracuni. Racun ini sungguh menakutkan dan saya berusaha sekuat tenaga untuk mengusirnya. Untungnya, jiwa pedang naga agung telah menelan kekuatan gunung serangan petir dan menjadi semakin mengerikan. Oleh karena itu, ketika meledak, kekuatannya luar biasa mengerikan. Akhirnya, di bawah serangan kuat jiwa pedang naga agung, racun itu hancur total. Kinsianer menghela napas lega. Apakah dia diselamatkan? Bagaimana Anda melakukannya? Dia benar-benar terlalu terkejut. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan racun ini. Namun, Lin Suan mampu membantunya menyingkirkannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apa sebenarnya aura tajam ini? Rahasia macam apa yang dimiliki Lin Suan? Dia tidak bertanya karena dia tahu bahwa setiap orang punya rahasia masing-masing. Misalnya, dia juga punya rahasianya sendiri. Hal-hal ini tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Lin Suan mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Pada saat yang sama, dia memberikan beberapa pil kepada Kinsianer. Dia bertanya, Tahukah kamu siapa yang melakukannya? Itu pasti permaisuri ilahi. Aku rasa tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkan racun yang begitu mengerikan. Permaisuri ilahi. Lin Suan mengerutkan kening. Kupikir itu adalah tetua ketiga. Apa? Tetua ketiga? Apakah kamu yakin? Kinsianer terkejut. Tetua ketiga bahkan berani menyakitiku. Lin Suan mengangguk. Racun ini mengerikan. Bahkan seorang saint pun tidak bisa menahannya. Juga, aku menemukan beberapa informasi dari Hidden Fox. Racun ini mungkin adalah perbuatan tetua ketiga. Tapi kau bilang itu adalah permaisuri ilahi. Ini membuatku semakin khawatir. Itulah Raja Suci Sejati. Apakah metodenya sesederhana itu? Lin Suan mengerutkan kening. Mata Kinsianer juga berkedip. Siapa yang melakukannya? Tiba-tiba, wajahnya kembali pucat. Bahkan pupil mata Lin Suan mengecil. Tidak bagus. Tidak menghilangkannya. Dia terlalu terkejut. Jiwa pedang naga agung tidak bisa menghilangkan racun ini. Pada saat berikutnya, dia tertegun. Ini karena dia menyadari bahwa itu bukan racun yang sama seperti sebelumnya. Itu adalah jenis racun yang lain. Sebenarnya ada dua jenis racun di tubuhnya. Sialan, sebenarnya ada dua orang yang meracuniku. Racun pertama berasal dari tetua ketiga. Racun kedua berasal dari permaisuri ilahi. Dolby ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Wajah Kinsianer menjadi pucat. Ini adalah langkah pasti. Sekalipun mereka menghindari yang pertama, mereka tidak dapat menghindari gerakan permaisuri ilahi apapun yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih telah menonton!